assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hipotesa dengan Arya duiki disini di video kali ini saya akan membuat video tutorial cuy yaitu dua cara memprivasi aplikasi di fitur asli HP Vivo Y12 ya Oke langsung saja ke tutorialnya cuy langkah pertama kalian buka dulu aplikasi di e-manager ya cuy ya kalian pasti di asing lagi ya dengan e-manager karena ini fitur asli Vivo C ya fitur keamanan fitur pembersihan apa saja ini ya emet baterai semua ada di sini cuy di e-manager ini cuy asli dari fitur Vivo Y12 ya Oke kalau sudah kalian buka langsung saja kalian geser ke bawah dan pilih yang namanya lainnya cuy ya yang lainnya kemudian kalian geser-geser lagi kebawah dan cari yang namanya perlindungan privasi cuy nah disini ada perlindungan privasi ini ada dua cuy enkripsi aplikasi dengan brand cash file ya Oke kalian pilih yang enkripsi aplikasi cuy kalian klik aja ya nah kemudian masukkan sandi privasi kalian saya masukkan nah kemudian kalian pilih enkripsi aplikasi cuy yang ini cuy ya kalian klik aja nah kalian masukkan aja aplikasi kalian yang mana oke saya coba yang led ya cuy ya Nah maka secara otomatis aplikasi kalian akan terkunci cuy dalam burung bermaksud kalau kalian akan membuka aplikasi light kalian kalian harus memasukkan sandi kalian cuy ya oke yang kedua yaitu sembunyikan aplikasi cuy kalau kita menyembuhkan aplikasi kita otomatis aplikasi 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 kita tidak terlihat sehingga tidak ada yang tahu dimana aplikasi kita atau kita punya aplikasi apa ya cuy ya gitu oke saya klik ya sembunyikan aplikasi ini nah kalian kemudian ini cuy pilih aktifkan ini dulu ya lihat dari layar beranda cuy kalau saran saya itu karena ini berfungsi ketika diaktifkan geser ke atas dengan dua jari di layar beranda untuk melihat aplikasi tersembunyi hanya tersedia untuk layar beranda default ya jadi kalian aktifkan aja agar lebih mudah untuk membuka aplikasi tersembunyi kalian cuy ya oke saya coba aplikasi mobile Legends saya cuy ya mobile Legends Bang Bang ini oke saya klik oke saya klik oke aja cuy ya oke kalau sudah selesai kita cek dulu cuy ya oke kita cek langsung kita cek oh sudah tidak ada cuy aplikasi mobile Legends saya tadi ada disini cuy ya oke bentar cuy nah tadi gimana caranya geser dua jari ke atas untuk membuka aplikasi tersembunyi cuy ya oke kita coba dengan dua jari nah langsung kita disuruh untuk memasukkan ke atas andia privasi kita cuy oke saya masukkan ya nah maka secara otomatis aplikasi tersembunyi tadi yang kita sembunyikan akan terlihat disini cuy ya oke oke kita coba yang aplikasi led ya cuy ya kita nyalakan data dulu kita masuk ke led nah secara otomatis nah disini kita akan disuruh masukkan sandia privasi kita cuy ya oke saya masukkan dulu nah nah kita baru masuk ya ke alaman beranda FB kita cuy kalian bisa dengan begini kalian bisa aman cuy kalian tidak perlu khawatir atau WA kalian juga bisa kalian kasih atau juga instagram kalian biar teman-teman kalian yang jahil-jahil itu yang jahil ya yang jahil itu tidak menjahili kalian cuy ya biar kalian bisa tenang untuk minjumin HP kalian ke teman kalian atau juga kalau dicek orang tua kalian juga bisa pakai cara yang ini cuy ya kalian bisa sembunyikan aplikasi kalian atau juga bisa kalian kunci kunci aplikasi kalian cuy ya oke dan cara mengembalikannya juga sangat mudah sekali cuy kalian tinggal kembali lagi ke e-manager ke enkripsi lagi masukkan kata sandi kalian kemudian ini buka enkripsi aplikasi tadi ya kemudian kalian kembalikan lagi jangan aktifkan nah gitu ya nah seperti ini maka secara otomatis oh benar ya cuy ya saya cek lagi oke saya cek lagi yang sembunyikan aplikasi tadi ya oh belum saya keluarkan nanti ya cuy ya mau yang mobil legend nah sudah ya cuy ya maka secara otomatis aplikasi mobil mobil legend kalian akan keluar cuy ya nah disini cuy sudah ada ya mudah kan caranya oke itu saja yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen cuy sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati